Souvenir bagian dari KTT yang menarik selain dari sustansi ya, jadi masing-masing negara KTT masih punya souvenir yang khusus yang akan diberikan kepada para delegasi, terutama delegasi asing yang datang di Indonesia. Jadi kita sudah menyiapkan banyak souvenir sebetulnya, jadi ada yang dari resin, bentuknya perempuan membatik, kemudian ada dari wangkepeng, wangkepeng itu bentuknya adalah penari badi, dan ini dibuat oleh para divabel. Jadi batik ini adalah yang digunakan untuk tayar para delegasi ini, jadi semua delegasi yang hadir di Indonesia dimintakan ukurannya, ketika beliau belum masih dimintakan ukurannya, kita menyiapkan batiknya, setuju dengan motif dan juga setuju dengan warnanya, kemudian kita jahitkan. Batik ini namanya batik tiga negeri, dari pekalongan, jadi ada unsur pekalongannya, pesisiran, ada juga sedikit persinggungan dengan batik, dengan desain solo, dan ada dari lasem, kalau tidak saja pesisiran, ada pesisiran dan solo berdalaman. Jadi ini kaya dengan warna, tapi tetap indah, dan ketika ini akan dipanggil oleh semua delegasi, akan warna-warni, dan warnanya tidak terlalu mencolok juga, pas untuk digunakan kepada delegasi di Indonesia. Kemudian untuk malam hari, ketika dinner kita menyiapkan tenun ikat dari gel-gel gelungkung tadi, jadi ini harus unik, dan benar-benar bersih di khas Indonesia. Jadi kita cari dari daerah-daerah yang memang mencirikan tradisi Indonesia, khas Indonesia, hanya ada di Indonesia, dari semua daerah di Indonesia, tentu saja akan menarik bagi mereka, karena tidak akan mereka akan temukan di negara yang lain. Sovereign itu bisa dibeli oleh umum sebetulnya, tapi kita memang pesan khusus untuk para delegasi ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!